Ya masih dari informasi olahraga, pemirsa Muay Thai bisa dijadikan cara untuk mempertahankan diri saat ada kejahatan. Olahraga tersebut sudah menjadi hobi wanita urban ibu kota dan berikut informasinya untuk Anda. Sebagai wanita aktif tentu kenal olahraga Muay Thai. Muay Thai, siapa yang tak kenal dengan seni bela diri asal negeri gajah putih Thailand ini? Tidak hanya sekedar bela diri saja, kini Muay Thai menjelma menjadi tren gaya hidup kaum urban. Seiring perkembangannya, Muay Thai atau yang dikenal juga dengan Thai Boxing ini tidak hanya digemari para pria, kaum hawa pun juga banyak melirik olahraga yang satu ini. Salah satunya Devi Asmara Sari, bagi wanita berusia 37 tahun ini, seni bela diri Muay Thai bukan lagi sekedar hobi. Ibu dari tiga orang anak ini masih rutin berlatih setiap dua hingga tiga kali seminggu. Aduh nyolimnya ya, terus kayaknya kayak adiktif gitu. Ya mau lagi, mau lagi, kayaknya kalau seminggu nggak latihan tuh kayaknya, kayaknya ada yang kurang gitu. Selama lima tahun menekuni olahraga ini banyak sekali manfaat yang ia dapatkan, salah satunya untuk mempertahankan diri atau self-defense. Lebih fresh, yang kedua tuh kita lebih percaya diri untuk jalan sendiri. Saya sekarang mau kemana-mana juga sama suami saya dipercaya, karena dia tahu saya bisa bela diri saya sendiri. Ya, tingginya angka kriminalitas terhadap perempuan di kota-kota besar menjadi salah satu alasan menekuni olahraga ini. Wanita cantik ini juga berusaha menghilangkan kesan kerasnya muatai, dengan mengajak teman-teman perempuannya untuk merasakan sensasi serunya belah diri ini. Bagi kaum hawa, meraih tubuh ideal bukan lagi impian. Yang penting itu buat self-defense aja, buat jaga diri, karena di bukota sendiri kita takut tahu tingkat kriminalitas, kejahatan juga udah makin meningkat gitu. Untuk yang lain, diisi lain, bagi orang-orang yang ingin menurunkan berat badan bisa. Ya, muatai merupakan olahraga belah diri tradisional yang melibatkan teknik yang mengkombinasikan enam anggota tubuh, yaitu tangan, siku, pinggul, pinggang, lutut, dan kaki. Muatai mengandalkan gerakan-gerakan fisik seperti menyerang, bertahan, kekuatan, dan kecepatan. Hmm, melihat mereka berlatih rasanya saya tidak sabar, ingin bergabung dan merasakan sensasinya. Saya segera menghampiri sang pelatih dan para wanita cantik ini. Setelah diberikan instruksi, saya pun segera mencobanya. Meski awalnya terasa sulit karena harus tetap fokus terhadap target, namun saya percaya dengan mempelajari belah diri ini, kelak saya mendapatkan bekal untuk melindungi diri dalam situasi apapun. Tim Liputan, AY News TV, memberitakan.